Seorang pelajar putri di Kabupaten Sintang menjadi korban jamret saat mengendarai sepeda motor pada Rabu malam. Korban yang sempat mencoba mengejar pelaku, kemudian terjatuh hingga mengakibatkan luka lecet pada wajah, kaki, dan tangan. Video amatir ini merekam saat triposa pelajar SMA berusia 15 tahun di Kabupaten Sintang yang menangis histeris usai menjadi korban jamret di Jalan Dharma Putra, Desa Baningkota pada Rabu malam sekitar pukul 6 lewat 40. Pasca kejadian, korban langsung membuat laporan polisi ke Polres Sintang. Korban menceritakan peristiwa tersebut terjadi sepulang dirinya membeli keperluan sekolah di sebuah minimarket yang berjarak sekitar 1 km dari rumahnya. Pelaku yang memututi korban mengambil handphone yang disimpan pada dashboard kanan motor. Korban yang histeris sempat mencoba mengejar pelaku, namun terjatuh dari sepeda motor hingga mengalami sejumlah luka gores pada bagian wajah, tangan, dan kaki. Dari jalan pulang memang tidak ada yang merasa apa-apa, kayak yaudah jalan sendiri aja gitu karena tidak ada yang dikejar, jadi tidak ada yang harus jajah juga bawa motor kan karena memang terjatuh karena rem juga agak bermasalah motor kanan ini. Terus yaudah, dari itu sudah dekat-dekat mau enggak masuk antara bakso di depan sama masjid, pokoknya sekitaran situ, udah mau belok, belum sempat belok, udah dirampas HP-nya dari dashboard, dan itu saya dapat bikin panjang langsung saya teriak, langsung saya gas motornya. Saya sangat memohon dan berharap kepada semua pihak, terutama pihak keamanan, untuk menindak lanjut itu, tindak, dan berikut apapun itu yang meresahkan masyarakat semua. Saat kejadian, korban menyebut jalanan sekitar dalam keadaan sepi. Pelaku yang hanya beraksi seorang diri, melakukan aksinya dengan sengaja mematikan lampu kendaraan. Tim Liputan, Kompas TV, Sintang, Kalimantan Barat.